Intro 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 Ya, jadi hari ini kita melakukan evacuation drill untuk seluruh estate. Jadi ada DBS, Raffles, Mall, dan juga tetangga kita Somerset ini ikut. Tujuan utama adalah kita untuk melatih kewaspadaan kita. Jika terjadi keadaan darurat, maka dari pihak-pihak terkait itu mengerti bagaimana dia harus familiarisasi dengan keadaan di sini. Begitu juga dengan tenan-tenan di sini, penghudi di sini, tahu bagaimana mereka harus menyelamatkan diri dan menuju tempat yang aman. Dan untuk terkait dengan pihak dari pemadam kebakaran yang kita libatkan, untuk mereka lebih tahu bahwa akses kemari itu melalui jalan-jalan mana dan berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai daerah sini dengan sisi singkat-singkatnya, sehingga pemadaman bisa dilakukan dengan efektif. Ini adalah merupakan salah satu amanah. Dari Pergub 143, bahwa setiap bangunan, setiap gedung, minimal satu tahun sekali harus melaksanakan beladi evakuasi penambulan kebakaran dan penyelamatan. Nah, hari ini dilaksanakan dalam rangka tujuannya adalah, Yang pertama, implementasi dari prosedur yang memang sudah dibuat, baik itu internal dari manajemen keselamatan kebakaran gedung di lingkungan Ciputrawot 1, dan dari rencana operasi yang dibuat oleh Dinas Penanggulan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua tentunya, untuk melihat secara langsung seluruh sarana proteksi kebakaran yang ada dalam gedung ini berfungsi dengan baik. Dan seluruh petugas peran kebakaran gedung yang ada di lingkungan Ciputrawot 1 ini, betul-betul memahami apa yang harus dilakukan, pada saat kapan saya harus melakukannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ini adalah implementasi dari seluruh prosedur, seluruh protep yang harus dilaksanakan pada saat penanggulan kebakaran dan penyelamatan di lingkungannya masing-masing. Harapan kita dari Dinas Penanggulan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Jakarta, mudah-mudahan dalam latihan ini tentunya dapat menggambarkan suatu kejadian sebenarnya, sehingga pada saat itu terjadi, semua sudah bisa melakukan siapa berbuat apa pada saat terjadi kebakaran, baik itu internal gedung maupun dari kita. Rencana operasi yang sudah dibuat oleh Dinas Penanggulan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua, semudah-mudahan seluruh wilayah DKI Jakarta, wakubil khusus bangunan-bangun tinggi, selamat terhadap kebakaran. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Selamat menikmati. Terima kasih.